Hai heboh kabar Persebaya Surabaya cuci gudang Z Valente ikut terdepak Persebaya Surabaya dikabarkan cuci gudang di bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023 per 2024 tak tanggung-tanggung sederet pemain termasuk yang selama ini menghiasi tempat utama dikabarkan harus terdepak dari skuad bajul ijo kabar itu salah satunya diunggah akun Instagram at Surabaya Balbalan yang mengunggah ulang postingan akun Twitter at goldmin garis bawah 82 Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 sederet nama yang dirumorkan keluar dari Persebaya adalah striker Paulo Victor dan soya Mamoto kemudian Becdusan Stefanovic serta gelandang Z Valente nama terakhir cukup mengejutkan mengingat selama ini menjadi andalan Persebaya baik saat masih diracik Aji Santoso Usten Nawawi maupun Josep Gombau secara statistik gelandang asal Portugal itu sudah mengemas dua gol dan dua asis dari 11 pertandingan tak hanya pemain asing sederet pemain lokal juga dikabarkan keluar dari Persebaya Surabaya mereka Rizky Duyan Denny Agus serta fullback Nuri Fasha di sisi lain manajemen Persebaya Surabaya akan segera mengumumkan hasil evaluasi para pemainnya jelang akhir paru musim pertama atau putaran kedua tentu manajemen dan pelatih akan memperhitungkan pemain yang layak dipertahankan maupun yang akan dilepas dan pemain baru yang didatangkan yang jelas kami baru mengevaluasi semua tanggal 11 Oktober kami perlu waktu untuk menentukan siapa pemain yang bertahan siapa pemain yang akan dilepas kalau enggak tanggal 12 ya tanggal 13 Oktober kami akan umumkan kata manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Katiri BRI Liga 1 Jedha 2 Pekan Persebaya tak libur latihan demi perbaiki kesalahan BRI Liga 1 2023 per 2024 memasuki jeda internasional dan akan kembali bergulir pada pekan depan namun Persebaya Surabaya memutuskan tidak libur dan tetap menggelar latihan Keputusan ini diambil setelah Persebaya kalah 2-3 dari Persib Bandung pada Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023 Dalam laga pekan ke-15 BRI Liga 1 itu, tim Bajul Ijo banyak melakukan kesalahan hingga akhirnya kebobolan 3 gol Pelatih Persebaya Surabaya, Joseph Gombau, ingin anak asunya memperbaiki kesalahan itu Tim Bajul Ijo masih akan bertanding lagi pada pekan ke-16 dengan bertandang ke Markas Bali United, tanggal 20 Oktober tahun 2023 Tapi, Gombau memutuskan para pemain Persebaya tetap harus berlatih Meski duel itu masih akan digelar sekitar 9 hari lagi, ada banyak kekurangan timnya mulai dari upaya membangun serangan hingga memberi pengawalan kepada pemain lawan Ini dasar di sepak bola, tetapi kesalahan tersebut terjadi, banyak kesalahan di tim sendiri Kami sangat kecewa dengan hasil karena seharusnya tidak seperti itu, kata pelatih Persebaya Surabaya itu Aristek berpaspor Spanyol itu menyoroti kinerja lini belakang timnya Persebaya sudah kebobolan 8 gol hanya dalam 4 laga terakhir atau saat Gombau mulai bertindak sebagai pelatih kepala Namun, Joseph Gombau tidak hanya coba melakukan perbaikan di lini belakang para pemain lain juga wajib berbenah untuk membuat Persebaya Surabaya bisa menembus papan atas lagi Saya melihatnya kesalahan bukan di pertahanan karena gol pertama karena kesalahan pemain penyerang yang menyebabkan throw in tetapi saya mengakui kekalahan itu dikarenakan kesalahan dari tim sendiri, imbunya Persebaya sebenarnya sempat tampil apik dengan tak terkalahkan di bawah arahan pelatih interim Usten Nawawi tanpa pelatih kepala, mereka justru mampu membukukan 4 menang dan sekali seri Berikutnya, Joseph Gombau datang dan mulai menemani Persebaya melawan Madura United hasilnya mereka kalah 0-3, dan itu jadi kekalahan pertama Bajul Ijo dalam derby Suramadu di Liga 1 Total, sudah 4 laga Gombau menangani Persebaya dan hasilnya hanya sekali menang itu pun melawan Arema FC yang notabene adalah penghuni zona degradasi sejak awal musim ini Persebaya kini menduduki peringkat 8 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 22 poin dari 15 laga mereka meraih 6 menang, 4 seri, dan 5 kekalahan musim ini jumlah angka itu selisih 9 poin dari Borneo FC yang berada di puncak klasemen dengan nilai 31 menariknya, Borneo merupakan klub yang sempat menelan kekalahan saat bertandang ke markas Persebaya Resmi Persebaya lepas striker, gabung Andik Firmansyah Persebaya Surabaya resmi melepas salah satu pemain veterannya Ferdinand Sinaga pemain berusia 35 tahun itu, berlabuh ke ujung barat Indonesia, Persiraja Banda Aceh belum selesai soal rumor Soya Mamoto, kini Persebaya kehilangan ujung tombaknya Ferdinand Alfred Sinaga ekspersif Bandung itu, minim kontribusi bersama Persebaya musim ini hingga pekan ke-15 Liga, Ferdinand belum pecah telur kebanyakan ia hanya duduk di bangku cadangan untuk menjadi pelapis Paulo Victor hengkangnya Ferdinand Sinaga ini sudah dikonfirmasi oleh sumber harian disuai pemain kelahiran Bengkulu itu, tidak menjadi pilihan utama pelatih baik di era Aji Santoso, Usten Nawawi, maupun Josep Gombau mungkin Persebaya juga sadar bahwa performa ujung tombaknya itu tidak sesuai ekspektasi sehingga keputusan mereka pun bulat untuk melepas sang pemain dan Ferdinand kabarnya juga sudah menjalin kesepakatan untuk bergabung bersama Persiraja di Liga 2 benar, Ferdinand sudah sepakat untuk gabung dengan Persiraja dia akan tiba di Banda Aceh hari Jumat, ucap Presiden Persiraja Han Nazaruddin Degam bersama Persiraja, Ferdinand akan berjumpa dengan mantan wonderkid Persebaya Andik Ferman Shah Presiden Persiraja berujar bahwa ia memilih mendatangkan Ferdinand lebih dulu agar bisa beradaptasi dengan tim lebih cepat mengingat Liga 2 yang masih bergulir Ferdinand Sinaga diharap bisa segera nyetel dengan Laskar Rencong julukan Persiraja Banda Aceh bahkan kabarnya Persiraja masih akan mendatangkan pemain lagi sekelas Ferdinand Sinaga mereka butuh skuad mumpuni untuk mengarungi Liga 2 dengan target promosi ke Liga 1 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.